Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Syair Bijak Kehidupan Ya pada video kali ini kita akan membahas Tentang motivasi dan nasihat Yang bisa merubah kehidupan seseorang Yang pertama Jangan pernah takut gagal Yang kita perlu pahami bahwa kegagalan adalah Bagian dari proses menuju kesuksesan Maksudnya tanpa kita gagal maka Kita tidak akan pernah meraih yang namanya kesuksesan Jadi teruslah mencoba meski gagal karena setiap kegagalan membawa pelajaran berharga Yang kedua Percayalah pada diri sendiri Percaya atau yakin pada diri sendiri adalah kunci untuk meraih impian Apabila kamu tidak percaya dengan dirimu sendiri Siapa lagi yang akan melakukannya Yang ketiga Berani ambil resiko Artinya Di dalam suatu langkah Atau sebuah langkah yang kita ambil Kita harus berani ambil resiko Apapun konsekuensinya ke depan Yang intinya Kita Berbuat terlebih dahulu Untuk hasil ke depannya Kita serahkan kepada yang mahu kuasa Kita perlu pahami Terkadang Untuk mencapai sesuatu Yang besar Kita harus Berani mengambil resiko yang besar Pulat Jangan pernah Biarkan ketakutan menghalangi potensimu Yang keempat Jadilah pelajar seumur hidup Artinya Hidup ini adalah Proses belajar yang tak pernah berhenti Dimana Kita harus terus memperluas pengetahuan dan keterampilan Karena itu adalah Investasi terbaik untuk masa depan kita Yang kelima Bersyukur dan hargai Hal kecil Dengan menghargai hal-hal kecil dalam hidup Dapat membawa kebahagiaan yang besar Jadi Bersyukurlah Atas apa yang kamu miliki saat ini Yang keenam Menjaga keseimbangan Artinya Kita perlu menjaga keseimbangan antara pekerjaan Keluarga Dan waktu Untuk diri sendiri Sangat penting untuk kebahagiaan dan kesejahteraan Yang ketujuh Tetap positif Artinya Terkadang hidup penuh dengan tantangan Tetapi kita Harus tetap berpikir positif Karena pikiran positif dapat membantu Mengatasi rintangan dengan lebih baik Yang kedelapan Yang kedelapan Kita harus Membantu orang lain Dengan memberikan bantuan dan dukungan kepada orang lain Tidak hanya membuat mereka bahagia Tapi juga membuatmu Merasa lebih baik Tentang dirimu sendiri Yang kesembilan Tetapkan tujuan yang jelas Artinya Dalam mengambil langkah Kita perlu Menetapkan tujuan Yang jelas dan terukur Agar dapat membantu Memberikan arah dalam hidup Dan membuat kita lebih fokus Dalam mencapai Impian kita Yang kesepuluh Kita Tidak boleh Menyerah Artinya Di tengah jalan Mungkin akan ada rintangan dan hambatan Tetapi ingatlah Yang paling penting adalah Bagaimana kita bisa bangkit Setelah jatuh Dan jangan pernah menyerah Pada impian kita Yang kesebelas Terima Dan pelajari Setiap kegagalan Kita perlu ketahui bahwa Kegagalan bukanlah Akhir dari segalanya Kita harus menerima Kegagalan sebagai bagian Dari proses pembelajaran Dan digunakan sebagai motivasi Untuk menjadi lebih baik Yang kedua belas Gelola waktu Dengan bijak Dan perlu kita ketahui pula Bahwa Waktu adalah Aset berharga Yang tidak bisa dikembalikan Jadi Kita harus Memanfaatkan waktu kita Dengan bijaksana Prioritaskan Hal-hal yang penting Dan hindari Menyenyikan waktu Pada hal-hal yang tidak produktif Yang ketiga belas Kita harus menjaga Kesehatan mental dan fisik Karena Kesehatan mental dan fisik Adalah Prioritas utama Kita harus mencari Kesembangunan dalam hidup kita Dan jangan ragu Untuk meminta bantuan Jika merasa perlu Yang keempat belas Kita harus Terus berkembang Dan berkembang Yakni Kita tidak boleh puas Dengan apa yang telah kita capai Kita harus selalu Cari cara Untuk harus berkembang Dan menjadi versi Terbaik Dari Diri kita sendiri Yang kelima belas Hormati Dan hargai orang lain Kita harus Memperlakukan orang lain Dengan hormat Dan menghargai mereka Karena kebajikan dan kesopanan Tidak pernah ketinggalan zaman Dan dapat membuka Pintu bagi hubungan yang kuat Dan positif Yang keenamlas Kita harus menjadi Sumber inspirasi Artinya Kita harus Jadi sumber inspirasi Bagi orang-orang Yang ada di sekitar kita Kita harus jadi contoh yang baik Dengan tindakan Dan kata-kata kita Yang ketujuh belas Kita harus memahami Nilai sejati kebahagiaan Kita perlu ketahui Bahwa kebahagiaan sejati Tidak perlu Atau tidak selalu Dapat diukur Dengan materi Atau prestasi Kita cukup Memahami nilai-nilai Yang benar Penting dalam hidup kita Seperti Cinta Persahabatan Dan kedamaian mati Delapan belas Kita tidak boleh Membandingkan diri kita Dengan orang lain Karena Setiap orang Memiliki perjalanan Dan hidupnya sendiri Jadi Kita hanya perlu Fokus pada perjalanan kita sendiri Dan berhenti Membandingkan diri kita Dengan orang lain Sembilan belas Kita perlu menjaga Mimpi kita Agar tetap hidup Mimpi kita adalah Bahan bakar Untuk meraih Kesuksesan Kesuksesan Jangan biarkan kehidupan Sehari-hari Atau pendapat orang lain Memandangkan Api mimpi kita 20 Ingatlah Bahwa setiap hari Adalah kesempatan baru Artinya Setiap hari adalah Kesempatan baru Untuk memulai hal-hal baru Belajar dari pengalaman Dan menjadi Versi terbaik Dari diri kita sendiri Jadi Kita harus Memanfaatkan Setiap hari Dengan sebaik mungkin Yang Katakan motivasi Kali ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Tetap nantikan Selanjutnya Terima kasih telah menonton!